Cerai 3 kali, hidup Ulfa Duyanti berubah drastis usai tak muncul lagi di televisi. Begini nasibnya sekarang, Ulfa Duyanti sudah tak pernah muncul lagi di layar televisi, padahal sosoknya disebut Ratu Lawak dan pernah sangat terkenal di era 1990-an sampai 2000-an. Ulfa merupakan aktris multitalenta, kelahiran Bandung 4 Mei 1972. Sebelum terjun di dunia hiburan, Ulfa aktif sebagai penyiar radio. Ia juga menjadi sahabat dari almarhum Taufik Safalas dan Eko Patrio. Wajahnya kerap muncul menghiasi layar kaca dengan berbagai acara yang dibawakannya. Salah satu acaranya yang mungkin masih diingat adalah acara sahur kita. Acara yang muncul setiap sahur dipandu oleh Eko Patrio dan Ulfa Duyanti. Sahur kita menjadi acara yang cukup populer di tahun 90-an. Tak hanya sahur kita, ada beberapa acara yang dibawakan oleh Ulfa seperti laris manis, ngerumpi di mal, dan banyak lagi. Usai permasalahan keluarganya menjadi konsumsi publik, Ulfa memutuskan hengkang dari dunia hiburan. Seperti yang diketahui, rumah tangga Ulfa selalu tak berjalan mulus. Ia menikah sebanyak tiga kali, namun berujung pada perceraian. Dikutip dari Tribun Timur, Ulfa pertama kali menikah dengan Dani Indrianto, namun tak berjalan mulus. Kemudian, ia menikah lagi dengan pria asal Belanda. Klas Puljer, yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ikhlas Puljer. Ulfa mengugat cerai suaminya pada bulan Desember 2001 di pengadilan agama Jakarta Selatan. Setelah bercerai, Ulfa menikah lagi dengan Muhammad Abdul Hakim. Ulfa didikahi oleh Abdul Hakim pada tanggal 19 September 2003 silam di pondok pesantren Surya Laya, Pagergung, Tasikmalaya. Disaksikan guru besar Abah Anom dan keluarga kedua mempelai. Ulfa bercerai dari suami ketiganya Muhammad Abdul Hakim, pria asal Padang, Sumatera Barat pada 4 Desember 2006. Dan ketika pernikahannya, Ulfa tidak dikaruniai seorang keturunan pun. Namun, Ulfa memiliki tiga orang anak angkat, yaitu Afa dan Syifa, serta Muafa, Rizki, yang diadopsi bersama Abdul Hakim. Usai perceraian dengan suami ketiganya, Ulfa hilang dari layar kaca. Lantas seperti apa kabar dirinya saat ini? Ulfa sempat dikabarkan menikah dengan seorang pengusaha minyak keturunan Jawa yang ia Sapa Abang. Dikutip dari Tribun Timur, alasan Ulfa tak muncul di layar kaca adalah fokus mengurus suami. Pasalnya, menurut Ulfa, ia tak ingin citra negatif sebagai artis yang sering kawin cerai melekat pada dirinya. Bagaikan di telan bumi, kabar Ulfa tak tercium oleh media. Ia juga tak memiliki akun sosial media. Namun, tahun 2017 kemarin, foto Ulfa beredar di media sosial. Seorang MC pernikahan bernama Lukman Oktaviana mengunggah sebuah foto di Instagram bersama Ulfa Duyanti. Sontak, foto ini menjadi heboh karena banyak yang tak tahu bagaimana kabar Ulfa sekarang. Dalam foto tersebut, Ulfa terlihat tetap sama dengan sebelumnya. Hanya saja, rambut putihnya membuat warganet pangkling. Pasalnya, hari itu menggunakan dres panjang warna merah muda dengan jilbab senada. Di balik jilbabnya itu, terlihat kalau Ulfa membiarkan rambut memutih penuh ubahnya kelihatan. Namun, seperti biasa, Ulfa masih tampak kocak dengan gayanya. Setelah menikah, ia pun diketahui merasa, jika menghabiskan waktu bersama keluarga lebih penting daripada pekerjaannya. Ulfa juga diketahui sempat membuka sekolah komunikasi di daerah Jakarta dan Bandung. Sukses terus, Mbak Ulfa. Dilansir dari gridpop.id Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!